Intro Hey girls, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ujungi lancar, dan selalu beragia! Balik lagi bareng aku, Dewa Yabimayanti Jadi kali ini aku mau buat video Produk-produk makeup favoritku di bulan April 2023 Yeeey! Untuk semua produk-produk aku pakai, aku bakal spill link-nya di description box ya temen-temen Jadi temen-temen cek-cek aja ya! Kemudian ke videonya, buat temen-temen yang belum subscribe Youtube channel aku, subscribe sekarang juga Like, Comment, dan Share ke seluruh social media yang temen-temen punya Gak usah banyak kali lebar, kali tinggi lagi Let's jump to the video! Oke disini aku udah skincare-an dulu ya guys Pernama produk primer favoritku di bulan ini adalah MOP Anti-Cake Lock and Smooth Gripping Primer Harganya Rp166.000 First impression aku sama produk ini Pertama kali aku lihat produk ini Ini mengingatkanku sama kapsul guys Bener-bener kayak kapsul banget Untuk klaim produknya sendiri Dia itu bisa nempelin makeup Terus bisa ngelembabin wajah kita Bisa meminimalisir tampilan pori-pori kita Bisa bikin tampilan makeup kita tuh gak keki Yang terpenting bisa mengoptimalkan hasil finish makeup kita Tekstur primernya sendiri tuh kayak gel gitu ya temen-temen ya Dia punya tipe yang gak langsung nyerep ke kulit gitu Jadi setelah dipake tuh harus didiamin dulu di kulit ya guys Tumpang banget di blendnya Tapi untuk penyerapannya dia tuh butuh waktu temen-temen Ingat ditetet juga ya Terus dia tuh udah nge-set dia lengket gitu ya temen-temen ya Lanjut beralih ke cushion Ini adalah salah satu favorit cushion aku di bulan ini guys Seperti tempat apa guys Ini ya warna color fit perfect gold cushion Shirt yang aku pilih adalah 43 way golden sand Harganya 109 ribu rupiah Ini packagingnya sendiri ya Aku suka banget ya temen-temen Tampilannya doff gini Terus dalemannya Kacanya gede Dan puffnya itu enak banget dipakenya Lembut banget Saat kita aplikasi ini Cushion itu di wajah kita Ini asli enak banget Enak-enak banget guys Terus saat kita ambil produknya Pake puffnya Dia lumayan banyak keambil produknya ya temen-temen ya Oke langsung aja disini aku mau tepet Setengah wajah aku Oke seperti ini ya hasilnya Yang udah aku pakekan cushion dan yang belum Dia mampu meratakan warna kulit aku ya temen-temen ya Dia ngasih hasil finish yang dewy finish Yang gak terlalu becek di wajah aku Terus shade 43 way golden sand ini Ini bener-bener match banget sama skin tone aku guys Bener-bener lightweight banget Ringan banget aku pakenya Asli sebagus itu guys Ini dia hasilnya yang udah aku aplikasiin ke seluruh wajah aku Dia ngasih hasil yang dewy finish Yang gak becek Cushion ini dia tuh butuh waktu untuk nge-set ya temen-temen ya Kalo udah nge-set dia tuh gak geser-geser lagi guys Jadi disini aku mau beralih ke concealer Dan akhir-akhir ini aku tuh sering banget pake concealer ini ya guys Pake produk dari BLP Face Concealer Shirt yang kupilih adalah Tham Harganya 125 ribu rupiah Oke langsung aja aku aplikasiin pake puff Di bawah mata Kayak gini Karena aku pake concealer tuh udah gak di Lipatan-lipatan garis hausnya Di bawah mata itu ya temen-temen ya Karena aku lebih ke agak bawahan gini Nah kayak gini ya Dan warna tan ini dia gak gelap ya menurut aku ya Dia lebih ke warna itu agak kekuningan gitu Dan concealer ini tuh dia full coverage ya temen-temen ya Jadi noda-noda di wajah aku Sampai dosa-dosa kehidupan aku juga ketutup banget Pake concealer ini guys Bagus Oke lagi disini aku mau beralih ke cream glass Aku pake produk dari 2O Hydrating Gloss Lip and Cheek Balm Shirt yang aku pilih adalah 02 Rejuice Harganya 49 ribu rupiah Dari packagingnya sendiri dia tuh mewah banget ya temen-temen ya Cantik banget Terus dia tulis nama shade-nya tuh di belakang produk Yang besar banget Ini aku sering banget pake ini Di atas muka aku yang bare face-an Aku pake ini tuh bener-bener kayak pipi-pipi yang merona malu-malu gitu loh guys Yang natural banget hasilnya Temen-temen mesti coba ini Oke aku mau aplikasiinnya Dari belakang dulu Kayak gini Tinggal di tap-tap aja jangan digeser Tuh Langsung kayak demam-demam manja gitu kan Yang demam tapi manja Jangan lupa pake sponge yang lembab ya temen-temen Supaya hasilnya tuh dia bener-bener keliatan natural Nah kayak gini nih Oke lanjut disini aku mau kunci compression aku Pake produk dari D&B Barad Miss So Matte Loose Powder Yang yang aku pilih adalah 03 Bits Choco Flow Rp. 89.000 Ini adalah loose powder yang Jatuhnya tuh sangat natural di wajah aku guys Dia bener-bener bisa membantu ketahanan makeup aku guys Ini bagus banget loh Asli ini bagus banget Aku tuh bener-bener suka banget sama loose powder ini guys Asli parah Dia bener-bener gak bikin compression aku tuh jadi keki loh guys Asli ini bagus banget Dia punya puff Puffnya itu asli Lembut banget Ini lembut banget Selembut awan Kayak pernah aja pegang awan Pokoknya lembut banget Ini asli parah Ini lembut Ini bagus Jadi the best combo Oke aku langsung aja aplikasiin di bawah mataku dulu Partikel dari loose powdernya ini bener-bener halus banget loh guys Asli Secinta itu aku sama ini Ini ada tiga sheet Aku pribadi cari sheet yang tergelapnya ya Oke kayak gini dia hasil finishnya Dia bener-bener ngasih efek blurring di wajah aku Bener-bener halus banget nih guys Complection aku bagus banget Oke lagi disini aku mau beralih ke bronzer Aku pakai produk dari SK Bronzer Sheet yang aku pilih adalah Havana Harganya 67.000 rupiah Cukup banget sama tampilan packagingnya Dia kecil Terus ada cerminnya juga Abordable lagi guys Kayak disini aku langsung aja Tap-tap di atas telinga aku Ya bener-bener warna bronzer sesungguhnya ya temen-temen Coklatnya tuh coklat hangat gitu Kalo temen-temen yang kena sunburn Kena-kena sinar matahari yang kegosongan Nah warnanya tuh kayak gini jadinya Coklat-coklat kayak gini Ini asli kalo aku kebakar gitu Pasti yang gosong tuh sebelah sini gitu Dan warnanya yang kayak gini Kayak bronzer ini Asli bagus banget guys Oke lagi disini aku mau beralih ke alis Aku pakai produk dari Feathers Bro by Amiraho Harganya 99.000 rupiah Ini bulan ini tuh aku favorit banget sama ini Bulan lalu juga Masih jadi favorit aku Sampai sekarang ini Entah Bulan depan apakah dia masih Jadi favorit aku Aku gak tau Ini aku suka banget sama ini Kalo gak pakai brosop gini Alis aku tuh kayak kurang rapi Kurang jegek gitu Bener-bener kayak super model gitu Jadi alis-alis yang kayak super model tuh Aku suka banget Kayak gitu katanya Alis-alis super model tuh Pada pakai brosop Yang naik Terus ada seratnya Itu aku suka banget Aku cinta banget Fix Tetep aku mau sikat-sikat alis Aku terus pakai Sikat-sikat-sikat-sikat Oke Nah ini udah aku sikat-sikatin Udah naik semua Terus aku rapiin Nah tunggu dia kering ya temen-temen ya Nah disini aku mau pakai produk alis Dari Yucarolet Eyebrow Gel Pomet Cream Shed yang aku pilih dari Deep Brown Harianya 44.000 rupiah Kayak gini dia Creamy gitu ya guys Teksturnya Ini enak banget dipakainya temen-temen Aku suka banget Hampir setiap hari tuh aku pakai produk ini guys Yang Pomet gitu Yang aku lebih suka sekarang Kita ambil dari belakang dulu Nah kayak gini Warna Deep Brown nih cantik banget ya Cocok banget sama rambut alis aku warnanya Teksturnya creamy Enak kan Enak banget Dan udah pasti harganya juga murah guys Oke untuk alisnya udah jadi Lanjut Aku mau beralih ke eyeshadow Aku pakai produk dari Madame Di Madame To Go Shed yang aku pilih adalah 03 Harganya 32.000 rupiah Aku suka dari palette ini Dia tuh bener-bener lengkap menurut aku Ada contour, bluster, eyeshadow juga dan highlighter Dan ini aku kemarin mudik tuh bawa ini Satu ini aja cukup bisa mewarnai wajah aku keseluruhan Mantap Sini aku langsung aja pakai yang ini Untuk warna transisi ya Nah dibalurin ke seluruh kelopak mata aku Disini aku langsung lanjut ke outer V Aku pakai warna contournya Ini dia warnanya cukup gelap Ditaruh di outer V aku Karena aku tipe yang suka natural-natural club gitu Jadi kita pakai warna natural dulu ya Nah kayak gini Jadi jangan sampai melebihi dari warna pertama ya guys Kayaknya aku bakal buat halo eyes gitu Disini aku juga isiin Nah Kayak gini Sudah gitu Lanjut dibawahnya juga aku isiin Biar dia imbang ya temen-temen ya warnanya ya Kayak gini Ini Jangan lupa di blend ya guys Supaya dia lebih membawur gitu warnanya Nggak ngeblok-ngeblok gitu Nah Kalau udah kayak gini Dan langsung aja aku ambil yang highlighter ini Aku taruh di tengah-tengahnya guys Kayak gini Nah Warnanya cantik banget Asli Ini warna shimmernya juga Bagus banget Dia nggak Glitternya tuh nggak gede-gede gitu loh guys Dan ini cocok banget di jenis shimmer di eyeshadow guys Shimmernya tuh nggak gede-gede gitu Jadi cocok aja loh guys Cobain deh Palette ini udah murah Warnanya intense Nah Kayak gini Terus lanjut lagi kita blend-blend di bagian ceris ya guys Supaya warna itu lebih Menyatu Membau Untuk eyeshadow-nya udah selesai Lanjut aku mau beralih ke eyeliner Aku pake produk dari Cover Hyper Black Super Stay Liner Shade yang aku pilih adalah black Harganya 83 ribu rupiah Tuh Makanya juga gampang gitu loh guys Bisa langsung Bisa langsung presisi gitu loh temen-temen Dan tak lupa juga di tightline nya juga kita isikan ya Supaya keliatan lebih pro gitu hasil makeup kita Harus Jangan ada spasi gitu ya temen-temen ya Jadi aku sekarang ngeliat orang yang makeup-an Hasil makeup-nya tuh bagus apa enggak Itu dari eyeliner nya temen-temen Jadi kalo misalkan dia masih ada spasi gitu Style line nya gak diisi Jadi dia belum Oh cewek ini kurang pro nih makeupnya Kalo ada spasi kalo udah gak ada spasi Oh udah pro nih Gitu doang Simple Oke untuk eyeliner nya udah jadi Aku udah pake bulu mata juga Untuk semua link pembelian produk-produk yang aku pake Aku bakal taruh link ya di description box ya temen-temen Jadi temen-temen cek-cek aja ya Oke lagi disini aku mau pake highlighter Aku pake produk dari Something Halo Cushion Highlight Terus yang aku pilih adalah Moon Harganya 79 ribu rupiah Aku suka produk ini tuh karena warnanya tuh pigmented banget ya temen-temen ya Dia gampang banget di aplikasinya cuma di tap-tap pake jari Langsung keluar Produk ini tuh bener-bener cepet banget nge-setnya Fixed ini shining nya tuh natural banget Ditaruh di atas complexion itu dia nyatu banget sama complexion aku asli Kayak kulit basah tapi gak bagus banget Lagi disini aku mau beralih ke bibir Aku punya dua the best combo yang aku suka banget Aku sering banget pake akhir-akhir ini guys Ini dia produk dari Brasoft Namanya Brasoft Lip Cream Velvet Yang ini 05 Macaroon dan yang ini 01 Rosewood Harganya masing-masing 21 ribu rupiah Yeayy Aku langsung aja pakein yang 05 Macaroon Nah seperti ini dia hasilnya yang udah aku aplikasiin di bibir aku 05 Macaroon ini bener-bener jadi favorit aku untuk aku jadiin dasaran ombre temen-temen Liat seperti ini dia hasilnya Dia warnanya nude peach gitu Dia cocok banget buat kulit-kulit selalu mateng kayak aku guys Dia mampu menutupi gelap bibir aku Garis hitam di bibir juga dia ketutup sempurna Terus dipake single gini juga dia oke banget Liatan wajah aku tuh sekarang gak pucet kalo dipakein sendiri gini Ini bagus banget guys Pakein dasaran ombre bagus dipake single juga Oke langsung aku timpa pake 01 Rosewood ya temen-temen ya Langsung kita coba ya 05 campur 01 jadi the best ombre yang aku suka Akhir-akhir ini aku sering pake guys Terus 01 Rosewood ini sesuai dengan namanya ya temen-temen ya Warna itu dia merah marun kalau kita aplikasiin di bibir dia gak segelap yang kayak di packagingnya ya temen-temen ya Tekstur dari brush of lip cream velvet ini dia ya teksturnya tuh velvet yang super lembut gitu loh temen-temen Bener-bener bateri gitu Sekarang temen-temen pake dia sendiri pake single gini 01 Rosewood nih cocok-cocok aja ya di acara formal acara-acara malem gitu tuh cocok-cocok aja ya temen-temen Jadi tampilan makeup temen-temen tuh jadi lebih keliatan tegas dan lebih dewasa gitu loh guys Jadi bagus juga dipake single guys Ini dia appointmentnya Semua produk-produk yang aku pake adalah Produk-produk makeup favoritku di bulan April 2023 Yeay Semoga temen-temen suka sama hasilnya guys Untuk semua link pembelian produk-produk yang aku pake Aku bakal taruh linknya di description boxnya temen-temen Jadi temen-temen cek-cek aja ya So, segitu dulu video aku hari ini Semoga bermanfaat buat temen-temen semua Semoga bisa jadi referensi temen-temen buat belanja produk-produk makeup bulan depan Jangan lupa buat tinggal di jejak dengan cara klik like, komen, dan subscribe YouTube channel aku Udah Supaya temen-temen gak tinggal sama video-video aku selanjutnya Once again, thank you guys for watching And I'll see you on my next video Bye-bye Tadah Bye-bye